Karena permintaan pengepulannya saya itu masih menyuplainya masih kurang. Masih sangat kurang. Masih kurang, kurang banyak sekali. Berarti intinya kuota permintaan di daerah sini saja masih kurang. Ide dan kreativitas kita akan nampak manakala keinginan kita untuk berkembang semakin kuat. Halo sahabatku, jumpa lagi dengan aku Tiaz Mariam Ahmad. Masih di channel Itulah Usaha Peternakan. Dan kali kini kita akan bertemu dengan arah sumber yang tertarik sekali dengan peternakan jangkrik yang bernama Bapak Alex. Bagaimana keseruannya kita menggali ilmunya dan juga mengulik-ulik tentang usahanya. Jangan di skip ya sahabat. Ikuti terus channel kami, Itulah Usaha Peternakan. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan selamat menikmati. Nama saya Alec. Saya ini untuk lokasinya di Kleben Tanjung Muntilan Magelang. Nama fam-nya apa mas? Kobul Jangkrik. 0813-0813-0833-0833-0833-07676-07474-0743. Sejak kapan jenengan itu usaha peternakan jangkrik? Dari sejak kapan? Saya mulai budidaya jangkrik itu tahun 2019 akhir mulai Ide beternak jangkrik? Ya sebenarnya sih ide nggak ada Cuma kebetulan waktu itu main ke rumah temen Lihat kok seperti ini Hasilnya sepertinya menjanjikan Sepertinya menjanjikan Terus dari situlah muncul keinginan untuk beternak Beternak sendiri Dan sebelum ke tempat teman yang beternak jangkrik itu Mas Alex sudah melihat tempat lain misalkan kayak ternak apa? Ya sebenarnya sih saya sudah sudah supaya lihat-lihat punya temen gitu Ada yang temen punya usaha ini usaha itu kita main gitu ke sana Kita lihat kita ngobrol Cuma kok tertariknya ke jangkrik gitu Karena untuk biaya modal awal itu juga nggak terlalu besar Oh gitu? Ya makanya saya jadinya tertarik itu karena modalnya yang tidak terlalu besar Modalnya tidak terlalu besar dan hasil akhirnya bagus gitu? Ya menjanjikan Menjanjikan Prospektif banget gitu Ya untuk prospektif kedepannya ada Oke Oke Aniki Lokasi beternak engine dengan ini Punya sendiri atau nyewa mas? Punya sendiri Punya sendiri gitu Dan ini kapasitas berapa box? Kalau di kandang ini hanya sekitar 25 box 25 box 25 box itu sebanyak itu untuk kapasitas berapa kilo mas? Untuk keseluruhan Misalkan pas panen Untuk satu box itu Kalau untuk penebaran telur itu paling nggak Satu box itu setengah kilo Setengah kilo telur Setengah kilo telur Setengah kilo telur untuk ukuran kandang berapa mas? Kandangnya ukuran 2 Ini seperti belakang saya ini 240 x 120 x 60 Berarti sekitar 2 meter lebih nggak? Ya Untuk setengah kilo Untuk setengah kilo Ya full triple Dan hasil dari setengah kilo itu Untuk full box ini? Ya kalau saya selama ini paling jelek itu Hanya sekitar 40 Kurang lebihnya 40 kilo Kurang lebihnya 1.40 kilo Ya bisa mencapai 50 sampai 60 Kalau hasilnya lebih bagus Itu kok bisa dikatakan bagus dan jelek Faktor penyambangnya apa mas? Biasanya gitu untuk perawatan Terus kadang telurnya juga Pengaruh ya? Ya itu pengaruh Yang sangat pengaruh banget Itu pengaruh dari telurnya Atau dari perawatannya? Ya sebenarnya semua berkaitan Kalau telurnya bagus Perawatannya nggak bagus Juga hasilnya tidak bisa maksimal Tapi kalau perawatannya bagus Telurnya juga bagus Nah itu ya insyaallah bisa maksimal Berarti tetap ke 2 faktor itu nggak? Berkaitan 2 faktor itu harus berkaitan Tetap harus berkaitan 2 faktor itu Terus Nek Niki Kandang model apa yang paling bagus untuk beternak jangkrik? Maksudnya ya model? Ya model kandang seperti apa? Seperti ini atau? Ya seperti ini aja menurut saya seperti ini yang bagus gitu loh Ada juga sih yang dibikin tingkat ya Tingkat gitu ya Kalau yang tingkat itu Biasanya antara atas dan bawah itu sudah beda Bedanya? Jadi pertumbuhan itu biasanya lebih cepat yang atas Oh ngetan? Ya Kok bisa ngetan? Suhu nya itu lebih panas di atas Oke Berarti jangkrik ini Usaha jangkrik ini Memerlukan suhu yang harus Stabil panas nggak? Ya Panas banget ya Enggak ya Stabil aja lah Istilahnya stabil Kalau misalkan Posisi suhunya pas dingin Kayak kemarin hujan itu gimana Mas? Nah kalau Kemarungnya gimana? Musim kemarau Musim kemarau ya pasti Itu panennya kita mundur Oh mundur Ya biasanya kita bisa panen 30 hari Oke Ini bisa 35-40 Kalau sudah terlalu dingin Itu karena mempengaruhi pertumbuhan jangkriknya? Pertumbuhan Oh Itu kan juga apa ya Kalau terlalu dingin itu jangkrik itu nafsu makannya kurang Oh ngetan Oke Oh sangat dibutuhkan kestabilan cuaca Ya Bisa dibantu dengan heater nggak Mas? Misalkan Kalau pakai heater kita ya Tidak terlalu besar Itunya Maksudnya Kedepannya Kalau misalkan kok posisi Pas cuaca lagi nggak mendukung Misalkan kok punya Mas Alex ini Lebih bisa berkembang lagi Itu kira-kira bisa nggak dibantu dengan heater? Paling tidak itu kita bantu pakai lampu Oh mana pakai lampu aja Ya lampu istri itu yang Yang besar ya Bukan Yang model lama itu loh Lampu bolam itu loh Oh malah cuma pakai bolam? Ya bolam yang Oh yang kuning itu Oh ini itu menyerap Menyerap panas itu ya Bagaimana cara mengembangkan Mengembangkan jangkrik Dan apa saja sih jenis-jenis jangkrik itu? Kalau untuk jenis-jenis jangkrik itu Kita ada beberapa ya Cuma ada jangkrik madu Atau jangkrik liring Terus ada jangkrik ginggong Terus ada jangkrik alam Jangkrik alam Jangkrik alam Kalau punya Mas Alex ini? Kalau saya pakai jangkrik alam Jangkrik alam Karena Apa itu ya Ya lebih tahan Lebih tahan cuaca Lebih tahan cuaca Lebih tahan penyakit gitu Tapi kalau jangkrik yang ginggong itu Mudah mati rentan gitu Kematiannya itu Yang lebih besar itu mungkin Terus itu kita kan Cara pengembang biayaan Kita produksi itu sendiri Apa indukan Produksi telur sendiri Istilahnya jangkrik Jangan juga punya indukan wod Iya saya punya indukan Indikan Ya breeding sendirilah Masalahnya kalau kita beli juga Lumayan harganya Oh boleh tahu kisaran berapa Mas? Kalau untuk telur Di angka 200 sampai 250 Untuk per kilonya Satu kilonya? Iya Lumayan mahal Ya lumayan mahal Jadi sebelum Jangan breeding sendiri itu itu jenis pastinya sudah beli telur ke tempat pembingung sebelumnya kita-kita sebelum kita bikin telur ya awalnya kita beli dulu itu karena kita juga mau bikin ya belum punya jangkri yang belum-belumnya jangkrinya juga istilahnya ilmunya belum dapat ya ya ilmunya juga belum dapat ya semua itu kita pelajari secara otodidak tapi yang jelas apa-apa itu bisa dipelajari dan bisa dilakukan sepanjang kita takutnya masih ya betul dengan mulai umur berapa sih memelihara jangkrinya yang dipelihara itu apakah dari telur yang apakah dari telur atau sudah mulai siap telur malah itu saya jadi itu apa telur ya mulai umur berapa jangkrik yang jenis pelihara itu kita dari telur atau dari telur dari telur dari telur kita rawat ya kurang lebih sekitar 30 hari kita sudah panen 30 hari sudah panen ya dari telur dari pecah telur ya ya kan telur itu kan itu ada pemeraman juga seperti pemeraman telur ayam gitu kan tidak ada sistem pemeramanya diapakan Mas nah itu itu sih nanti gampang lagi salah itu enggak usah enggak enggak membutuhkan yang khusus itu harus begini harus begini enggak enggak istilahnya kayak dirami dipakaiin panas atau bagaimana itu enggak enggak yang penting kita enggak taruh tempat yang basah Oh ya berarti bisa-bisa ini sendiri gitu ya bisa merupakan diri waktunya waktunya terus hal-hal apa saja membuat jangkrik itu bisa produksi maksimal hal-hal apa saja yang bisa membuat jangkrik produksi maksimal yang pasti perawatan perawatan itu kita lebih harus lebih telitilah karena kadang kita telat kasih makan itu juga pengaruh karena jangkrik itu kan kan kanibal kanibal ya Oh gitu kita telat makan yang berkasih makan dan mereka akan makan temannya sendiri yang lebih kecil atau atau kami jenisnya Oh dan ini pakannya yang biasa untuk jenis kasih ke kejangkrik apa Mas ini kalau kita untuk makanan utamanya konsentrat pakan ayam itu konsentrat konsentrat pakan ayam ya jenisnya apa mas untuk ayam kuduk-kuduk yang kecil itu ya atau ya ayam yang lembut ya 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 pokoknya ayam terus ada makanan pendamping misalnya kayak sayuran atau itu untuk pengganti minum pengganti minum ya kita pakai sayuran itu ya kalau sayuran terlalu sulit ya untuk nyarinya minumnya dan biaya juga terlalu mahal kita cari yang gampang aja kita dari pohon papaya pohon pisang nah itu kita belah-belah itu sebagai pengganti minumnya Oh mati kan tidak menutup kemungkinan di pasar itu kan banyak maaf rompes itu rumah pesan-rompesan leher kalau kita akan mau ambil itu ya bisa tidak demankan waktunya waktunya sudah makan waktu sendiri nya kalau cuman kita biarkan satu dua pokok ya tidak ada salahnya ke sana kita sebelik satu orang gitu kapasitas satu orang itu hanya mau kalau mau hasil maksimal itu paling tidak harus cuma bisa merawat sepuluh çok itu sudah maksimal salah satu orang-orang hari selama perjalanan jenengan beternak ini jenaz sudah ada berapa karyawan Mas kalau karyawan sih nggak ada cuman ada yang gantuin aja cuma dua orang iya sudah ada yang bantuin dua orang ke istilahnya itu karyawan juga mas hahaha 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 terus Apakah jangkrek ini us di lain selain perawatan Apakah butuh semacam vitamin atau obat-obatan untuk menonjang kelangsungan hidup ya sebenarnya ada ada vitaminnya ada vitamin kami itu hanya sekedar untuk menambah nafsu makan pengaturan ada yang istilahnya ada posisi dimana dia nggak mau makan juga nih ternyata ya ada karena biasanya di waktu musim apa yang musim dingin itu pengaruh pengaruh di nafsu makan sama pertumbuhan ya kalau kalau musim dingin itu itu maka pertumbuhan lambat itu karena dia makanan kurang nggak mau makan terus itu pertumbuhan lambatnya itu bisa mempengaruhi besar kecilnya si jangkrek gitu ya itu ya berapa dipanennya nanti panennya jadi melambat melambat dan istirahat bobotnya kurang gitu ya bobotnya bisa berkurang pasti kan juga apa waktunya panen mundur mundur seperti ini dan masa panen itu maksimalnya maksimal atau minimal yang 30 hari itu ya rata-rata rata-rata ya kurang lebihnya itu kadang 28 hari kadang 30 berarti termasuk cepat nggak ya tergantung apa ya kasih makan itu kalau kita kasih makan yang bagus biasanya dia pertumbuhan lebih cepat untuk ngasih makan dan sendiri jangkrek itu dalam sehari itu berapa kali kalau saya tiga kali pagi siang sore yang pagi pagi siang sore kadang malam juga kalau jangkrek yang sudah mendekati panen itu biasanya dia makannya lebih lebih dokoh nah lebih cantar lebih cepat gitu nah satu kapasitas satu buk ini untuk seharinya itu membutuhkan berapa kilo pakan Mas satu hari kalau kita hitungnya dari telur ya kalau kita penebaran telur satu kilo kita kalau untuk BR atau sentratnya itu kurang lebih satu kuintal Oh satu kuintal ya sehari ini sampai panen sampai panen untuk kapasitas satu buk ini atau keseluruhan ya pokoknya kita tebaran 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 telur satu kilo kita harus sediakan pakan minimal satu kuintal Oh satu kilo ditebar minimal satu kuintal untuk sekali panen ya istilahnya ya dari nol sampai panen sampai panen Oh menarik juga tapi ini kalau untuk pakan ini termasuknya pakannya mahal atau tidak Mas untuk pakan jangkrek ya terlalu mahal Oh terlalu mahal ya kita kalau yang itu kan mendekati 500 satu sak 50550 kilo tapi buat nopo-nopo hasilnya juga bagus kok ya Alhamdulillah kalau untuk motivasi saya sih dulu seperti ini kok ya ya pasti untuk pemula-pemula kalau ada yang pengen belajar pengen itu yuk jangan takutlah untuk berusaha yang penting kita niat-yakin jangan tekun semua pekerjaan kalau kita tekunin ya Insyaallah kalau hasilnya sama semua akan baik gitu ya dulu sebelum ini tuh background-nya Mas Alec itu apa tuh ya cuma kuli-kuli cuma kuli-kuli masuk cuma kuli-kuli Jakarta kebetulan pengen pulang kampung tinggal di kampung seperti ini pada awal-awalnya mungkin belum ada mau bagaimana atau tengah belum belum tahu memang dari awal juga emang belum tahu pengen apa-pengen apa-pengen sepada akhirnya menemukan ya Mas Gini yang menemukan oke oke eh Mas Alex terima kasih sekali untuk sharing hari ini semoga apa yang saya dapat ilmunya dari jenayat itu bisa menginspirasi tentunya bagi para sobat sahabat ternak di luar sana yang kebetulan masih bingung mau cari ide apa untuk bisa dijadikan mata pencaharian yang tentunya menghasilkan cuan yang banyak gitu Mas amaturnuan sangat mugi-mugi semua menjadi baik dan kedepannya saya doakan muka-muka apa yang jendela usahakan hari ini menjadi tumbuh dan semakin besar dan tentunya semakin menghasilkan cuan yang banyak amin amin mantap sobat sangat ya Mas Aleng ya makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kesuksesan datang dari rasa ingin tahu konsentrasi ketekunan dan kritik diri namun satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah mencintai apa yang sedang anda lakukan Baiklah sahabat-sahabatku aku Tia Smairem Ahmad undur diri dulu terima kasih sudah melihat video kami sampai jumpa di lain waktu jangan lupa like subscribe and share dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video kami selanjutnya terima kasih sampai jumpa semuanya selamat menikmati